Malam nanti pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk penentuan satu Ramadan. Penentuan awal Ramadan tidak lepas dengan aktivitas rukyat. Apa itu aktivitas rukyat? Berikut informasinya. Setiap penentuan awal Ramadan biasanya dilakukan rukyat atau pengamatan hilal atau bulan sabit. Pengamatan tersebut bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuan untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ihtimak atau konjungsi. Hilal sendiri hanya tampak setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya hilal yang sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru hijriyah. Namun apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Karena itulah, satu bulan kalender hijriyah dapat berumur 29 atau 30 hari. Kementerian Agama sore nanti akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriyah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sidang isbat kali ini digelar secara virtual karena dalam suasana pandemi COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan.